Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel saya Adi Interplay Yogi pada kesempatan kali ini kita akan mereview tanaman alpukat yang kemarin sudah kita aplikasikan menggunakan MKP plus boron ya yang kurang lebihnya sekitar satu bulan setengah yang lalu nah ini kita aplikasikan hanya satu kali dan Alhamdulillah sudah ada hasilnya ya sekarang kita akan mereview kita akan membuktikan cara kita ya cara jitu kita dalam membuahkan pohon alpukat nanti dikira kita enggak ada pembuktian hanya sekedar membuat video namun tidak dibuktikan ya nah sekarang kita akan buktikan bagaimana kondisi bunganya atau calon buahnya setelah kita aplikasikan sekitar satu bulan setengah yang lalu ya saksikan video kali ini jangan lupa di subscribe bagian channel kita semoga cendaka lebih bermanfaat dan lebih berkembang nah jadi ini pohon alpukat yang kita tanam ya kurang lebihnya satu tahun yang lalu kita tanam dari pohon ketinggian sudah satu meter ya bibit umur satu tahunan ya Nah jadi umurnya sel dua tahun pas ya dua tahun pas sudah menghasilkan bunga umur bibit satu tahun dan umur tanam satu tahun Nah sekarang kita sudah mendapatkan hasilnya ya hasil bunga perdana ya jadi bunga perdana itu biasanya tidak mau banyak ya Nah namik namun dengan cara kita mengakon mkp namun sudah ada calon-calon bunga yang muncul seharus satu kemudian ada mana ya kita juga bisa ngecek tadi pagi ya jadi nih ada lagi dua calonnya nih ya ada dua kemudian ada tiga kemudian mana lagi ya tadi yang kita lihat itu beberapa sekitar konomi ada dua puluhan calon bunga ya Nah ini juga calon bunga juga kemudian sebelah sana juga sudah mulai ada bakal-bakal calon Nah seperti ini nih bakal-bakal calon juga ini kemudian ini kemudian ada lagi ya ini juga belum terlalu terlihat jelas ya namun sudah menampakkan hasil-hasilnya di sana juga ini ada juga yang sudah menghasilkan bunga juga nih ini pohon siker ya Nah jadi teman-teman bisa lihat videonya cara melakukan mkp-nya itu di channel kita ya kurang lebihnya satu bulan setengah yang lalu ya dan nanti bisa disimak ulang ya Nah biasanya kelompok buah perdana itu memang tidak bisa banyak ya kecuali tanamannya stres kalau tanaman stres berat itu biasanya seluruh ranting itu bisa menghasilkan namun ketika tanaman dalam kondisi subur biasanya hanya beberapa ranting saja yang bisa menghasilkan bunga Nah jadi kalau kita ingin menghasilkan bunga full biasanya tanaman dipot stres dengan cara sedikit penyiraman atau dengan cara melukai batangnya atau jangan cara mengerat namun sebenarnya cara-cara mengerat kemudian melukai batang yang sangat parah itu tidak dianjurkan ya karena dapat merusak kondisi fisiologis tanaman dan fisik tanaman juga ya jadi kita mainkan secara fungsi biologisnya saja kita manipulasi biologisnya saja dengan cara pemberian pupuk atau kita kurangin dengan cara stressing air saja situ sudah cukup ya Nah ini juga sebenarnya calon-calon bunga namun belum muncul ya Nah juga nih ini juga sebenarnya kalau dari seluruh jumlah cabang ini bisa kita katakan kurang lebihnya 30% dari jumlah cabang sudah mulai muncul calon-calon bunga ya nih ini calon bunga juga ya beda dengan calon tunas kalau calon tunas itu dia kunciknya berbeda ya teman-teman puncaknya itu bisa kita lihat nih ini calon tunas ini nah ini calon tunasnya ya lancip sudah ada pucuk bunganya eh pucuk daunnya namun kalau dia calon bunga itu seperti ini nih dia agak menggelembung terkadang juga ada yang sudah menonjol berwarna putih pada ujungnya nah seperti ini nah ini pucuknya ini adalah calon bunga kalau calon tunas dia berbeda ya Nah sekarang kita akan coba lihat sikir kita eh Miki perkembangan pohon alpukat Miki yang umurnya masih satu tahun setengah ya Nah ini teman-teman ya kemarin sudah kita buangin semua buahnya dan ternyata masih muncul lagi bunganya ya kemarin kita sisakan hanya lima buah saja teman-teman jangan banyak-banyak nanti pohonnya mati karena masih kecil 1234 dan yang besar ada satu bobotnya kurang lebih masih setengah kilo dan bunganya muncul lagi nanti masih kita proses buang lagi ya jadi bunganya tetap kita buangin tetap kita kurangin sehingga nanti pohonnya bisa normal lagi seperti yang disana ya ini sebenarnya ini sama ini satu umuran setahun setengah namun ini kita buang-buangnya supaya tidak berbuah ini pohon kita toproking dari alpukat lokal kita toproking dengan alpukat swy kita lanjut lagi disana ini juga Miki umur setahun setengah ya satu umuran dengan yang buah tadi namun ini sudah kita buang bunganya dari awal sehingga pohonnya normal pertumbuhannya ya jadi buat teman-teman kalau ingin tanamnya normal itu ketika buah dibawah dua tahun itu kita buang dulu ya atau seenggaknya kita pelihara 1 hingga 2 buah saja supaya kita fokuskan ke pertumbuhan dulu ini stok bibit kita yang kita siap kirim dengan cara packingan atau paketan ya ada Miki ada aligator ada seager ada kelut ada peluang macam-macam ya ada rolo juga nah buat teman-teman yang ingin order bibitnya bisa langsung datang ke lokasi atau juga yang masih bisa kejangkau kita kirim lewat paket bisa kita kirim lewat paket juga ya baik udara darat maupun laut kita layani semua semoga tanamannya itu bisa tumbuh subur di daerah teman-teman masing-masing ya nah supaya kita bisa mencicipi semua alpukat-alpukat yang unggul dari Nusantara maupun dari luar negeri juga ini ada beberapa varitas juga ada juga varitas-varitas baru kita seperti Red Vietnam Sep 34 kemudian ada Hongok itu stok kita juga ya ini stok di depan rumah kita semuanya kalau yang di belakang stok yang besar-besar ini peluang teman-teman Red Vietnam Seeker Oke teman-teman saya akhir dulu sampai disini saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih